S.N. Usia 14 tahun, siswi salah satu SMP di Ciamis menjadi korban tindak pidana penjualan orang, TPPO. Dengan tersangkanya S.N., usia 20 tahun, yang tinggal di salah satu tempat kos di Jalan Sudirman Ciamis. S.N. direkrut S.N. sebagai pekerja seks komersial yang dijajakan melalui aplikasi micat. S.N. menjadi korban TPPO sejak bulan April lalu, seperti yang diungkapkan Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro yang didampingi Kasat Reskrim AKP M. Firman Shah dan Kasih Humas Ibtu Magdalena NEB pada ekspose di Mapolres Ciamis Rabu 14 Juni kasus yang menimpa S.N. tersebut berawal dari curhat S.N. pada Rekanyako. Pada bulan April lalu, S.N. curhat pada O.C. bahwa ia butuh uang. Banyak keperluan terutama untuk jajan dan kuota. Sementara uang jajan yang dikasih orang tuanya tidak mencukupi, O.C. pun menceritakan pengalamannya mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Ternyata S.N. tertatik dengan cerita dan pengalaman O.C. mendapatkan uang yang banyak dalam waktu cepat. Akhirnya S.N. dibawa O.C. ke tempat kos tersangka S.M. di daerah Sindangrasa Jalan Sudirman Ciamis dan S.N. pun diperkenalkan dengan tersangka S.M. Meki baru berkenalan malam itu S.N. menginap di kamar kos yang di tempat tersangka S.M. Korban S.N. pun sepakat dicarikan pelanggan, esok harinya, korban S.N. pulang ke rumahnya, namun berselang dua hari kemudian, O.C. menghubungi S.N. karena sudah ada yang minat, kemudian O.C. menjemput S.N. serta membawanya ke kamar kos tersangka S.M. malam harinya. Waktu berangkat dari rumah, S.N. sempat pamit kepada orang tuanya, katanya mau main dulu, sebelum melayani peminat, S.M. sempat merias korban S.N. terlebih dahulu. Kemudian muncul seorang laki-laki tidak dikenal oleh korban, S.M. menyuruh S.N. melayani laki-laki tersebut di kamar kosnya S.M. Sewaktu terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut, S.M. dan O.C. berada di luar menunggu, tarif yang didapat S.N. dari pelanggan pertamanya tersebut Rp300.000. Setelah terjadi transaksi yang berlanjut perbuatan di dalam kamar, sebelum meninggalkan kamar, laki-laki yang tidak dikenal korban tersebut menyerahkan uang Rp300.000. Setelah laki-laki tidak dikenal tersebut pergi, tersangka S.M. langsung minta bagian Rp50.000 karena sudah mencarikan pelanggan. Sedangkan korban mendapatkan bagian Rp250.000, menurut Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro, sejak April sampai Mei 2023, kejadian serupa sempat terulang sampai 8 kali, yakni dengan laki-laki yang berbeda dan tarif juga berbeda-beda, namun tempatnya sama, yakni kamar kos tersangka S.M. di Jalan Sudirman Ciamis, dengan telah menyediakan tempat dan mencari peminat lewat aplikasi micat. S.M. mendapat bagian dari transaksi tersebut, selain masih memburu tujuh tersangka lainnya, laki-laki yang diduga telah menyetubuhi S.N., anak di bawah umur, Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro menyebutkan O.C., anak bawah umur teman S.N., berpotensi sebagai tersangka, turut serta, O.C. tersebut adalah korban. Tetapi juga berpotensi sebagai tersangka yang telah memperkenalkan S.N. kepada tersangka S.M. sehingga terjadilah kasus tindak pidana penjualan orang, TPPO, tersebut. Saya izin, Bapak Pores, para kenakan media sekalian. Nah, di sini untuk kronologi sesingkat, kami akan jelaskan. Nah, jadi di sini korban anak, inisial S.N., usia 14 tahun, awalnya dia bercerita kepada temannya, inisial O, umur 16 tahun. Korban ini bercerita ingin memiliki uang. Akhirnya, anak PO ini menyambungkanlah ke tersangka S.N., tersangka S.N. usia 20 tahun. Setelah disambungkan oleh PO, jadi si korban S.N. ini dijelaskan oleh tersangka. Jika ingin memiliki uang, dengan cara melakukan persetubuhan dengan anak laki. Akhirnya, korban ini diinginkan uang mau, akhirnya korban mengetujui. Jadi, untuk perang S.N. ini, tersangka S.N., yaitu menyediakan tempat. Jadi, untuk tempat itu di kos-kosannya, di jalan Sudirman, Cianis. Nah, setelah disediakan tempat, tersangka juga yang mencari tamu atau pelanggan. Tamu atau pelanggan itu dicari melalui aplikasi e-chat. Nah, setelah dapat tamu atau pelanggan, dari tarik para tamu atau pelanggan ini sekitar Rp300.000 per orang. Di mana Rp50.000 itu untuk pelaku, pelaku S.N. dan Rp250.000 untuk korban. Kejadian ini berulang sebanyak 8 kali dengan pelaku yang berbeda. Sementara kita masih mendalami 7 pelaku yang lainnya atau tamu lainnya. Ada yang ditanyakan terkait kasus ini? Korban berapa orang, Pak? Untuk korban, sebanyak 1 orang. Nah, disini tadi sudah kami sampaikan bahwa yang menambahkan korban S.N. ini adalah anak juga korban O. Tetapi, untuk korban O. ini berpotensi dari korban menjadi anak beratakan manukum. Karena yang bersangkutan Indonesia O. ini juga sebagai anak, tetapi dia juga sebagai penyambung. Ada lagi yang ditanyakan? Itu SMP, SMA. Untuk korban S.N. Pak, ada indikasi korban lain nggak yang diindikasi korban? Untuk indikasi lain, masih kita dalami. Ini pasangan suami istri, Pak. Untuk akan kami jawab, tersangka ini bukan pasangan suami istri. Tapi sudah kami sampaikan di awal bahwa bagaimana caranya tersangka SMP ini menerima atau mencari tamu yang melalui aplikasi nijet. Kalau peran yang laki-laki ini apa, Pak? Sebagai pelanggan. Pelanggan ya? Pelanggan. Tamu. Yang membayar sejumlah Rp300.000. Kerjaan sehari-harinya dua-duanya apa? Tidak, tidak. Kalau korban itu masih sekolah di SMP? Masih sekolah. Kondisi korban saat ini gimana? Kondisi korban, kenapa awal mulanya orang tua korban ini melapor? Karena orang tua korban ini curiga. Kenapa anaknya selalu memegang uang dan lanjar-lanjar barang-barang. Awal-awal seperti itu. Akhirnya orang tua tersebut menginterogasi. Kamu dapat sejumlah uang ini dari mana? Akhirnya korban bercerita. Untuk barang bukti sementara yang kami amankan adalah HP. HP yang digunakan sebagai pelaku mencari pelanggan melalui aplikasi nijet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!